Halo para pecinta Battletrude Evans dimanapun kalian berada, udah siapkan cutong dengan perjalanan dari Mang Oyan? Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komentar. Kuih langkau sampai lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanan Mang Oyan dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Ji Yang An yang pada saat sebelumnya telah melakukan penghancuran diri. Dua orang dogat bintang lima pada saat ini benar-benar telah berakhir di tangan dari Dong Chang. Xiao Yan juga pada saat ini tenggelam di lautan Guntur. Xiao Yan bergumam bahwa kesenjangan kekuatan mereka benar-benar terlalu besar. Ji Yang An dan Kun Bo telah tewas dalam pertempuran satu demi satu. Situasinya benar-benar sangat buruk pada saat ini dan baik menggunakan pagoda pemurnian atau bayangan. Xiao Yan pada saat ini masih bisa merasakan ada celah kekuatan dan sulit untuk bisa menang. Bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat ini mencari cara untuk bisa melawan Dong Chang. Sebuah suara selembut segera kembali terdengar di telinga Xiao Yan. Suara ini bersumber dari Lei Ji dan Lei Ji pada saat ini segera berkata kepada Xiao Yan bahwa ia tidak memiliki niat buruk. Ini bukan waktunya untuk mengatakan lebih banyak hal yang tidak berguna. Sebaiknya pada saat ini Yang Mulia membantunya untuk menunda waktu. Selama ia bisa mengeluarkan jarum penyegel utama maka ia akan bisa membantu Yang Mulia. Begitu ia bisa memaksa jarum tersebut keluar maka akan sangat mudah untuk menghabisi orang ini. Ia juga akan membantu Yang Mulia dengan memberinya berkah untuk berhadapan dengan sosok tersebut. Ia bisa merasakan bahwa Yang Mulia juga telah mengembangkan guntur dan ia akan memberikan dao guntur kepada Yang Mulia. Dengan begitu maka ia akan bisa menunda sosok tersebut. Begitu Xiao Yan selesai mendengar suara ini Xiao Yan segera merasakan kekuatan guntur yang belum pernah Xiao Yan rasakan sebelumnya. Kekuatan ini menyerbu ke dalam tubuh Xiao Yan dan menghantam lautan guntur Xiao Yan. Setelah lautan guntur ini mengalir ke tubuh Xiao Yan, lautan guntur yang awalnya hanya memiliki jarak 50 meter mulai mengembang. Kecepatan dari peningkatan kekuatan ini juga sangat cepat. Di saat yang sama dengan adanya kekuatan yang membasu seluruh tubuh tulang dan daging Xiao Yan, tubuh fisik Xiao Yan tentu saja menjadi lebih kuat pada saat ini. Sementara itu di sisi lain pada saat ini di bawah kepulan dari debu dan asap, sosok Dong Chang perlahan keluar dari banyak puing-puing dan menatap tajam ke arah Xiao Yan. Sosoknya pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa anggota terakhir keluarga Jiang di tanah hukuman dewa telah dihabisi. Setelah selesai berbicara, sosoknya pada saat ini tersenyum sinis ke arah Xiao Yan. Dong Chang pada saat ini mengangkat sudut mulutnya dan bergumam perlahan bahwa sekarang giliran Xiao Feng. Tanpa banyak penundaan pada saat ini sosok Dong Chang segera meraih tombak miliknya dan melesat ke arah Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini masih berbicara dengan tenang kepada Dong Chang. Xiao Yan berkata sepertinya Dong Chang benar-benar sangat membenci klan jiang. Xiao Yan pada saat ini merasa bahwa tubuh fisik Xiao Yan semakin kuat seiring berjalannya waktu. Kecepatan dari penyerapan yang juga semakin cepat dan Xiao Yan pada saat ini hanya perlu menunda sedikit waktu. Xiao Yan juga pada saat ini menyadari tampaknya Dong Chang tidak mengetahui peningkatan kekuatan dari Xiao Yan. Xiao Yan berpikir mungkin ini adalah metode dari Lei Ji dan sulit bagi Dong Chang untuk bisa merasakan keadaan Xiao Yan. Selain itu Xiao Yan juga pada saat ini menyadari dengan peningkatan yang pada saat ini didapatkan oleh Xiao Yan. Hal itu juga akan memungkinkan Xiao Yan untuk sementara waktu memiliki kekuatan guntur seperti apa yang dimiliki oleh Lei Ji. Sementara itu di sisi lain sosok Dong Chang pada saat ini sedikit berhenti sebelum akhirnya kembali berbicara kepada Xiao Yan. Dengan senyuman ia berkata kepada Xiao Yan apakah Xiao Feng sangat penasaran. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini segera berkata bahwa jika tebakannya benar seharusnya Dong Chang telah menyinggung klan Jiang di dunia lain. Selain itu sepertinya permasalahan ini bermula karena klan Jiang benar-benar telah menghabisi klan dari Dong Chang. Itulah yang pada akhirnya membuat Dong Chang benar-benar sangat mendendam kepada Jiang An. Itu juga sepertinya yang membuat Dong Chang diasingkan ke tempat hukuman dewa. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan pada saat ini Dong Chang sedikit bergetar. Tampaknya apa yang dikatakan oleh Dong Chang ini merupakan sebuah kebenaran yang memang dialami oleh Dong Chang. Namun Dong Chang pada saat ini tidak ingin membahas hal tersebut. Dong Chang lanjut berkata bahwa ia pada saat ini tahu apa yang ada di pikiran dari Xiao Feng. Ia mengucapkan banyak kata-kata karena ia sedang menunggu Yuan Jian melepaskan batu sumber. Ia juga pada saat ini ingin bertanya kepada Xiao Feng apakah segel terlarang ini begitu mudah dibuka. Yang harus mereka ketahui adalah meskipun segel tersebut berhasil dibuka oleh mereka tetapi Lei Ji tidak akan bisa menunjukkan kekuatan apapun. Oleh karena itu meskipun semua rencana mereka berhasil apa yang pada saat ini ingin mereka gunakan untuk menghabisi Dong Chang. Setelah selesai berbicara Dong Chang pada saat ini tidak ingin banyak berbasah basi dan kembali melesatkan tombaknya ke arah Xiao Yan. Tombak pun dalam sekejap muncul di hadapan Xiao Yan dan tekanan yang mendominasi pada saat ini benar-benar mana kan Xiao Yan? Xiao Yan benar-benar tidak bisa bergerak dan mata Xiao Yan pada saat ini sedikit menyipit. Xiao Yan pada saat ini tidak menghentikan datangnya tombak dan tubuh Xiao Yan tiba-tiba tenggelam ke dalam lautan Guntur. Hampir pada saat yang bersamaan pada saat ini tombak pada akhirnya menyentuh Guntur dan ledakan seketika terjadi. Guntur terus-menerus meledak dan kekuatan Guntur ini juga terus-menerus menahan serangan dari tombak Dong Chang. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini memanfaatkan situasi tersebut untuk melesat pergi meninggalkan Dong Chang. Begitu Dong Chang melihat Xiao Yan sosoknya menengus dingin dan berbalik dengan tombak di tangannya dan bersiap untuk mengejar Xiao Yan. Namun pada saat yang bersamaan pada saat ini tanah terlarang benar-benar mulai bergetar hebat. Suara gemuruh terdengar dari lorong yang berbentuk seperti sarang lebah dan semuanya tampak akan runtuh. Gelombang gemak yang bergemuruh juga terus memancar. Saluran dari salang rebah ini pada akhirnya luntuh dalam skala besar seolah-olah pembatasan penyegelan telah kehilangan dukungannya. Melihat adegan ini Xiao Yan pada saat ini memikirkan satu penjelasan dan berpikir sepertinya Yuan Jian telah berhasil. Yuan Jian tampaknya telah melepaskan batu sumber dan menyebabkan batasan di sini menjadi tidak seimbang. Sementara itu Dong Chang pada saat ini tersenyum dan ternyata Dong Chang benar-benar sengaja menunggu Yuan Jian berhasil melakukan hal tersebut. Ia juga sengaja menunda dan tidak membunuh Xiao Yan sesegera mungkin. Kali ini ia seketika membentuk kembali klon dan klon tersebut segera bergegas untuk menuju ke tempat Yuan Jian berada. Dong Chang pada saat ini mengirimkan klon untuk mengadang Yuan Jian yang sepertinya akan melarikan diri. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan juga pada saat ini mengerutkan kening dan berpikir bahwa karena Dong Chang telah berhasil melakukan misinya. Tidak ada kemungkinan bagi Dong Chang untuk kembali dan membantu Xiao Yan. Kemungkinan terbesarnya adalah Yuan Jian pasti memanfaatkan waktu untuk bisa melarikan diri. Namun di bawah pengejaran dari klon milik Dong Chang tentu saja melarikan diri juga bukan suatu hal yang mudah. Sementara itu kembali ke Dong Chang yang pada saat ini kembali memfokuskan matanya kepada Xiao Yan. Sosoknya berkata sebenarnya ia juga mengulur waktu. Ia menunggu mereka berhasil dan sekarang sepertinya permainannya seharusnya akan segera selesai. Setelah selesai berbicara Dong Chang pun tersenyum sebelum akhirnya berjalan menuju ke arah Xiao Yan. Melihat hal ini hati Xiao Yan juga seketika bergetar karena Xiao Yan tahu bahwa pada dasarnya sangat mustahil bagi Xiao Yan untuk bisa melarikan diri. Xiao Yan pada saat ini hanya memiliki peluang untuk terus bertempur dengan mengandalkan semua kemampuannya. Pada akhirnya cangkang kura-kura milik Xiao Yan segera muncul. Dong Chang juga menusukan tombaknya dengan keras dan tombak segera menghantam cangkang kura-kura. Ketahanan dari cangkang kura-kura ini membuat Dong Chang seketika menyipitkan matanya dengan rasa dingin. Dong Chang pun segera berteriak apakah menurut Xiao Fang cangkang kura-kura ini akan dapat melindungi hidupnya. Setelah selesai berbicara tombak di tangannya pada saat ini segera berubah menjadi hujan peluru yang meluncur dengan kecepatan yang sangat cepat. Banyak ledakan segera terjadi dengan banyak ujung tombak yang pada saat ini menghantam cangkang kura-kura. Di bawah benturan terus-menerus cangkang kura-kura ini hanya bisa bertahan selama 20 tarikan nafas. Pada saat berikutnya terdengar bunyi klik dan retakan segera muncul di cangkang kura-kura. Dong Chang pun menjadi semakin gila dan pada saat ini semakin melesatkan serangan tombak ke arah Xiao Yan. Pada akhirnya cangkang kura-kura benar-benar berhasil dihancurkan oleh Dong Chang. Namun bersama dengan hal tersebut pada saat ini Void Shuttle segera keluar dari mulut Xiao Yan dan kilatan cahaya melesat ke arah Dong Chang. Dong Chang juga pada saat ini sedikit terkejut dan segera mengeluarkan kekuatan mutlak dari dogat bintang A6. Void Shuttle pun seketika berhenti di hadapan Dong Chang ketika berjarak beberapa sentimeter. Dong Chang pun tersenyum ke arah Xiao Yan dan pada saat ini segera mengelurkan tangannya. Sosoknya dengan santai segera meraih Void Shuttle yang pada saat ini dalam kondisi berhenti. Dong Chang dengan penuh percaya diri pada saat ini menekan Void Shuttle yang berada di hadapannya. Namun saat telapak tangannya menyentuh Void Shuttle sebuah kekuatan pada saat ini tiba-tiba melonjak. Ledakan segera terjadi dan kekuatan seketika menyebar menghantam Dong Chang membuat Dong Chang seketika terpental mundur. Xiao Yan juga pada saat ini segera memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mundur. Xiao Yan juga pada saat ini menarik Void Shuttle dengan ekspresi Xiao Yan yang benar-benar muram. Sementara itu di sisi lain Dong Chang pada saat ini segera menstabilkan tubuhnya dan tampaknya benturan dari Void Shuttle ini tidak berimbas apapun. Dong Chang pun sedikit tersenyum dan berkata kepada Xiao Yan yang pada saat ini sedikit mundur. Dong Chang berkata bahwa ia harus mengatakan sangat disayangkan jika ia harus menghabisi Xiao Feng. Jika Xiao Feng menjadi pelayannya maka ia akan dapat mempertimbangkan untuk menyelamatkan hidup dari Xiao Feng. Dengan kekuatan Dogat Bintang 3 tahap menengah dan tubuh fisik yang sebanding dengan seorang Dogat Bintang 5. Terlebih lagi ia juga memiliki banyak metode dan keterampilan kontrol serta fikirannya cukup baik. Dengan keterampilan seperti itu ia khawatir bahkan seorang Dogat Bintang 4 biasa tidak akan bisa menjadi lawan Xiao Feng. Sebaiknya Xiao Feng menjadi budaknya selama 10.000 tahun maka ia akan bisa memberi kesempatan untuk Xiao Feng memperjuangkan kebebasan. Namun jika Xiao Feng menolak maka Xiao Feng pada saat ini hanya bisa berakhir dengan kematian. Setelah selesai berbicara pada saat ini tekanan yang besar tiba-tiba kembali keluar dari tubuh Dong Chang. Tekanan kuat ini benar-benar mengakibatkan Xiao Yan memiliki ekspresi yang pucat dan terhuyung mundur beberapa langkah. Bersamaan dengan saat-saat kritis ini suara Lei Ji kembali terdengar di benak Xiao Yan dan meminta Xiao Yan untuk datang mendekat. Lei Ji lanjut berkata bahwa ia belum bisa mematahkan jarum penyegelnya. Namun meskipun begitu ia sudah setengah jalan dan ia masih bisa menjaga yang mulia tetap aman dalam jarak 5 meter. Begitu suara ini terdengar Xiao Yan tanpa ragu-ragu segera bergerak dengan cepat. Xiao Yan juga segera mengeluarkan labu dan memerintahkan labu untuk menghabisi Dong Chang. Sementara itu di sisi lain Dong Chang pada saat ini segera melesatkan tombak tajam berdarah miliknya ke arah Xiao Yan. Labu milik Xiao Yan juga pada saat ini segera mengeluarkan cahaya hijau yang berubah menjadi sosok bocah kecil dengan pedang. Bocah itu pun seketika melesat maju berhadapan dengan tombak dari Dong Chang dan benturan keras segera terjadi. Namun bersama dengan benturan tersebut pada saat ini celah seketika terbuka di hadapan Xiao Yan yang melarikan diri. Sosok Dong Chang pada saat ini tiba-tiba muncul di hadapan Xiao Yan dan Xiao Yan benar-benar melotot melihat Dong Chang. Dong Chang pada saat ini menangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah Xiao Yan seolah-olah ingin menangkap Xiao Yan. Mata Xiao Yan juga dipenuhi dengan warna merah darah dan Xiao Yan pada saat ini dapat dengan jelas merasakan tekanan besar. Xiao Yan pada saat ini benar-benar di dalam tekanan yang sangat kuat dan Xiao Yan benar-benar sangat terpojok. Xiao Yan pada akhirnya dengan sangat terpaksa segera mengaktifkan kekuatan enam keinginan di dalam tubuhnya. Kekuatan Xiao Yan yang berada di tahap menengah dogat bintang tiga pada saat ini dengan paksa dinaikkan menjadi dogat bintang empat. Jumlah lautan bintang Xiao Yan juga meningkat namun meskipun begitu, Xiao Yan masih pesimis untuk bisa menang melawan Dong Chang. Xiao Yan pun menggertakkan gigi dan Xiao Yan pada saat ini hanya bisa terus berjuang dengan semua kemampuannya. Pada akhirnya Xiao Yan segera mengangkat tangannya dan mengungkapkan jari tengahnya ke arah Dong Chang. Ekspresi Dong Chang sedikit membeku saat melihat hal ini dan Dong Chang mengira Xiao Yan pada saat ini sedang mengejek Dong Chang. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera mengeluarkan teknik dari jari tengah miliknya. Kekuatan yang aneh juga segera keluar dari jari-jari Xiao Yan dan tubuh Dong Chang benar-benar membeku pada saat ini. Xiao Yan pada saat ini mengeluarkan kekuatan dari jari tengah yang disebut kekuatan gunung dalam lautan yang merupakan dunia. Namun dengan kekuatan Xiao Yan saat ini Xiao Yan masih belum bisa untuk menciptakan dunia. Xiao Yan pada saat ini hanya dapat menciptakan dunia ilusi dan hal itu yang menyebabkan Dong Chang untuk sementara terjebak. Dong Chang pada saat ini benar-benar dikurung di dalam dunia ilusi yang diciptakan oleh Xiao Yan dengan satu jari ini. Xiao Yan juga pada saat ini muncul di dunia ilusi yang Xiao Yan ciptakan. Keduanya pada saat ini tampak berada di atas panggung kompetisi yang diselenggarakan oleh keluarga Dong Chang. Di atas panggung pada saat ini terlihat Dong Chang dengan sosok yang masih muda. Dong Chang mengangkat kelapanya dan di hadapannya ada Xiao Yan yang tidak dikenali oleh Dong Chang di dalam ilusi. Dong Chang pun segera bertanya siapa ke sosok tersebut. Ia benar-benar tidak pernah melihatnya di keluarganya dan apa yang ia lakukan. Tetapi sepertinya ia mengenali sosok tersebut dan ia benar-benar ingin menghabisinya. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini tidak mengatakan apapun membuat Dong Chang benar-benar esmosi. Pada akhirnya Dong Chang segera melasatkan serangan ke arah Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini hanya melambaikan tangannya dan sosok Dong Chang seketika terlempar mundur. Dong Chang pun memuntuhkan sedeguk darah dan wajahnya pada saat ini terlihat menjadi pucat. Di dalam ilusi ini Dong Chang benar-benar di kalahkan oleh Xiao Yan dengan mudah dan dalam kenyataannya. Xiao Yan dan Dong Chang di dunia nyata memang saling berhadapan. Keduanya pada saat ini terlihat menutup mata namun tubuh Dong Chang pada saat ini tiba-tiba gemetar. Darah juga segera mengalir dari sudut mulutnya dan tampaknya apa yang terjadi di ilusi berdampak pada tubuh asli Dong Chang. Rupanya inilah keuntungan dunia ilusi yang pada saat sebelumnya diciptakan oleh Xiao Yan. Xiao Yan bisa melakukan apapun yang Xiao Yan mau di dalam dunia ilusi. Pada akhirnya di dalam dunia ilusi ini sosok Xiao Yan benar-benar bisa menghancurkan Dong Chang. Tidak hanya tubuh dari Dong Chang yang hancur bahkan jiwanya pada saat ini benar-benar tersebar. Pada akhirnya ilusi benar-benar berakhir dengan Dong Chang yang pada saat ini memuntahkan darah. Sosoknya berbaring di lantai sementara Xiao Yan pada saat ini telah membuka matanya. Xiao Yan juga telah mundur beberapa ratus meter jauhnya dan menatap ke arah Dong Chang yang pada saat ini terlihat lemah. Tubuh dan jiwa Dong Chang terluka parah meskipun ia tidak mengalami pertempuran apapun. Dong Chang juga pada saat ini hanya bisa menggertakan gigi dan secara alami Dong Chang mengetahui yang terjadi di dalam ilusi sebelumnya. Di dalam ingatannya Xiao Yan telah memusnahkan seluruh vitalitasnya. Dong Chang pada akhirnya tertawa sebelum akhirnya berkata bahwa ia benar-benar menjadi semakin tertarik kepada Xiao Feng. Ia khawatir bahkan di dunia spiritual di antara tiga ribu alam mereka akan kesulitan melakukan hal yang seperti itu. Setelah itu Dong Chang pada saat ini kembali memuntahkan seteguk cairan merah dan niat membunuh di matanya semakin kuat. Dong Chang pun berdiri perlahan dengan tombak yang digenggam dan kembali melesatkan serangan ke arah Xiao Yan tanpa ragu-ragu. Dong Chang juga berteriak dengan marah dan berkata meskipun ia sangat penasaran kepada Xiao Feng. Tetapi sekarang ia benar-benar ingin mengubah Xiao Feng menjadi mayat. Melihat Dong Chang yang pada saat ini dipenuhi dengan niat membunuh Xiao Yan benar-benar sangat pesimis. Xiao Yan tahu bahwa meskipun Xiao Yan mencoba semua kekuatannya. Xiao Yan tidak akan bisa menutupi kesenjangan kekuatan di antara Dong Chang dan Xiao Yan. Bahkan dengan berkah kekuatan dari enam keinginan kesenjangan mereka masih terlalu besar. Xiao Yan pada akhirnya dengan cepat segera melarikan diri dengan kecepatan penuh. Xiao Yan juga pada saat ini melesatkan benang emas sebagai pencegahan. Meskipun dengan kekuatan Dong Chang mungkin Dong Chang akan bisa melihat benang emas tersebut. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Sementara itu di sisi lain sosok Dong Chang pada saat ini semakin mendekat ke arah Xiao Yan yang bergegas. Namun semakin lama pada saat ini Dong Chang tiba-tiba menyipitkan matanya ketika melirik ke arah Xiao Yan. Dong Chang pada saat ini melihat sosok Lei Ji yang sedang berusaha untuk mengeluarkan jarum di antara alisnya. Tampaknya hanya dengan sedikit usaha pada saat ini jarum tersebut akan benar-benar terlepas. Dong Chang pun menyadari bahaya yang akan terjadi jika jarum tersebut dilepaskan dan Dong Chang pada saat ini menggeretakan gigi. Dong Chang pada akhirnya menjadi lebih serius dan tiba-tiba segera kembali melesatkan kekuatannya ke arah Xiao Yan. Ia melemparkan tombak merah di tangannya dan pada saat ini juga melesat ke arah Xiao Yan dengan sangat cepat. Ledakan pun segera terjadi dengan tombak yang pada saat ini mengenai penghalang yang dibentuk oleh Lei Ji. Xiao Yan pada saat ini berada dalam radius 5 meter di sekitar Lei Ji. Oleh karena itu Xiao Yan benar-benar terlindung oleh kekuatan guntur dari Lei Ji. Dong Chang juga pada saat ini menjadi semakin muram melihat apa yang baru saja dilakukan oleh Lei Ji. Ia benar-benar tidak percaya bahwa Lei Ji bisa melakukan hal tersebut. Dong Chang pun mengutuk dan bergumam bagaimana mungkin semua ini bisa terjadi. Penjahat Lei Ji ini seharusnya sedang tertidur dan mustahil baginya untuk bangun. Namun meskipun ia pada saat ini terbangun tetapi semua itu tidaklah bermasalah. Ia telah disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan tidak ada jejak orijin ki di tubuhnya. Jika ia ingin pulih di saat kekurangan sumber daya seperti di tanah hukuman dewa ini. Hal tersebut benar-benar akan membutuhkan waktu yang lama. Setelah selesai berbicara, Dong Chang pada akhirnya segera mengubah segel di tangannya dengan sangat cepat. Dong Chang pun tersenyum dan bergumam bahwa ia tidak pernah menyangka bahwa ia akan bisa menggunakan teknik penjegelan terlarang ini. Setelah selesai berbicara, pada akhirnya Dong Chang pun segera menggigit ujung lidahnya dan menyemburkan seteguk besar darah. Darah ini seketika tumpah dan menyebabkan pembatasan pola memancarkan cahaya darah. Cahaya ini sangat menyilaukan dan pada saat yang bersamaan, sosok Dong Chang pada saat ini muncul di langit di atas dari bintang malaikat. Dong Chang pada saat ini segera mengeluarkan teknik penjegelan untuk menyelimuti bintang malaikat. Penjegelan ini juga meresap ke tanah dan benar-benar mengenai setiap jengkal dari permukaan bintang malaikat. Dengan munculnya formasi ini, Dong Chang pada saat ini sedikit tersenyum ketika kembali turun menatap ke arah Xiaoyan. Sementara itu tubuh Lei Ji pada saat ini pada akhirnya berhenti bergetar. Jarum baja emas yang telah keluar sebagian juga pada saat ini seolah-olah kembali masuk ke dalam alisnya. Nah, sepertinya kekuatan segel dari jarum ini juga telah diperkuat oleh segel yang baru saja dibentuk oleh Dong Chang. Xiaoyan juga pada saat ini melihat pelindung yang dibentuk oleh Lei Ji lama-lama semakin menyusut. Xiaoyan seketika menyadari bahwa tampaknya Lei Ji juga kesulitan untuk mengeluarkan jarum. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata kepada Zhan Lao di dalam hatinya apakah ada cara untuk membuka segel orang ini. Jika demikian tolong beritahu Xiaoyan secepatnya dan jika tidak, Zhan Lao tentu saja benar-benar harus melawan seorang dogat bintang 6. Begitu Xiaoyan selesai berbicara, aliran informasi pada saat ini segera dikirim ke dalam pemikiran Xiaoyan. Mata Xiaoyan tiba-tiba bersinar terang dan Xiaoyan sedikit mengangguk. Tanpa penundaan lagi, semua orijin ki segera melonjak ke seluruh tubuh Xiaoyan dan Xiaoyan segera mengangkat tangannya. Telapak tangan Xiaoyan pada saat ini berubah menjadi berwarna emas. Xiaoyan tampak seperti menggunakan sarung tangan emas dan Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba mendekati Lei Ji. Xiaoyan segera menggenggam jarum bajak yang berada di kening Lei Ji dan tanpa banyak basa-basi Xiaoyan segera mencabutnya. Sambil menggumamkan beberapa kata pada akhirnya jarum tersebut benar-benar seketika terlepas dari kening Lei Ji. Melihat apa yang dilakukan oleh Xiaoyan di pada saat-saat kritis ini, mata Dong Chang benar-benar melotot karena Xiaoyan benar-benar telah mencabut jarum bajak di antara alis Lei Ji. Jantungnya juga pada saat ini terasa seperti disambar petir di siang bolong. Sementara itu di sisi lain, mata Lei Ji juga pada saat ini tiba-tiba terbuka setelah jarum dicabut. Matanya seketika berkedip dan guntur sepertinya meledak di dalam matanya yang terbuka. Adegan ini tidak hanya membuat Dong Chang tercengang tetapi Xiaoyan juga menarik nafas dalam-dalam. Xiaoyan tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan bisa melakukan hal tersebut dengan begitu mudah. Ini adalah cara untuk mendobrak batasan dari segel yang baru saja diberikan dari Zhan Lao kepada Xiaoyan. Tentu saja setelah Zhan Lao mengajarinya, efek dari metode ini juga benar-benar sangat mengejutkan. Lei Ji juga pada saat ini terkejut sesaat sebelum akhirnya matanya pada saat ini bersinar dengan penuh kilat. Aura yang menakutkan pada saat ini tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Di bawah ledakan aura ini, Lei Ji juga perlahan mengangkat lengannya sebelum akhirnya melakukan tendangan foli sedikit ke arah Dong Chang. Wajah Dong Chang seketika berubah drastis dan dengan kekuatan yang tak terlukiskan ini, Dong Chang benar-benar terlempar mundur dan seketika menghantam dinding. Dong Chang pun memuntahkan seteguk besar cairan merah dan pada saat ini dipenuhi dengan keterkejutan ketika memandang ke arah Lei Ji. Dong Chang tanpa sadar bertanya-tanya bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Itu adalah jarum penyegel dan terkecuali orang yang disegel, semua orang yang menyentuh jarum tersebut benar-benar akan diserang balik. Semua ini benar-benar mustahil karena jika seseorang menyentuh jarum tersebut, meskipun tubuhnya tidak hancur, ia akan terluka parah atau bahkan sekarat. Namun pada saat sebelumnya, Xiaoyan benar-benar melakukan hal tersebut dengan sangat enteng. Xiaoyan mencabut jarum tersebut tanpa kekhawatiran sama sekali. Bahkan tidak ada efek yang diterima oleh Xiaofeng ketika ia melakukan hal tersebut. Dong Chang pun pada saat ini tertegun untuk beberapa saat sebelum akhirnya sosoknya segera menekan perasaannya ini. Dong Chang pun menggertakan gigi dan bergumam bahwa Lei Ji baru saja melepaskan segelnya. Namun meskipun begitu, ini hanyalah salah satu dari tiga batasan yang ada. Dengan begitu, Lei Ji pasti pada saat ini sangat lemah dan aura kuat ini sepertinya hanyalah akumulasi dari tahun ke tahun. Sepertinya dengan kekuatannya saat ini tidak akan mungkin bagi Lei Ji untuk bisa menghabisi Dong Chang. Dong Chang pada saat ini dipenuhi dengan tekat meskipun Dong Chang saat sebelumnya dipenuhi dengan keterkejutan. Mampu menjadi seorang utusan dan mampu berkultivasi hingga ke tingkat ini tentu saja harus memiliki mental kuat. Pemikiran dari Dong Chang juga luar binasa dan pada saat ini mata Dong Chang bersinar terang. Dong Chang memantapkan hati dan memutuskan untuk tidak mundur. Dong Chang pun bergumam bahwa dalam hal ini ia tidak akan bisa melarikan diri dan ia harus bertempur. Setelah selesai berbicara, Dong Chang pada akhirnya kembali menggunakan baju besi berwarna darah. Kecepatan pemulihan Dong Chang dari luka-luka juga pada saat ini dapat terlihat dengan sangat cepat. Tombak di tangannya juga pada saat ini telah digenggam dan Dong Chang telah bersiap untuk menyerang ke arah Lei Ji. Sementara itu di sisi lain, Xiao Yan pada saat ini benar-benar menegang melihat apa yang dilakukan oleh Dong Chang. Xiao Yan pada saat ini mengagumi tindakan yang baru saja diputuskan oleh Dong Chang. Meskipun Dong Chang memiliki rasa ketakutan, tetapi Dong Chang pada akhirnya memutuskan untuk tidak melarikan diri. Terima kasih telah menonton!